Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tau cara memindahkan icon text bar ke tengah pada PC dan laptop Tanpa baru lama-lama, langsung saja kita mulai Nah, jadi mungkin video kali ini itu mungkin untuk kalian tidak terlalu penting ya atau tidak terlalu berguna Tapi ini sebagai ilmu pengetahuan kalian saja ya bahwa di Windows 10 itu kalau kalian pakai Windows 10 ya Untuk icon text bar ya, text bar itu yang di bawah ini ya Itu kan ada icon ya, kayak browser kalian, kemudian aplikasi yang lain ya kan Nah, itu sebenarnya kalian bisa ubah ke tengah agar biar lebih bagus Ya, kebanyakan orang itu senangnya di tengah dibandingkan di pocok kiri bawah ya Jadi di tengah sini Nah, untuk caranya itu sebenarnya ada dua Jadi yang pertama itu mungkin dari kalian sudah banyak yang tahu ya Bahwa kita itu bisa langsung setting di bagian text bar ini secara langsung Kemudian yang kedua itu adalah menggunakan program pihak ketiga Nah, jadi untuk programnya ini itu 100% aman dan tidak ada virus sama sekali Ya, jadi gue jamin 100% aman untuk programnya Nah, kalau untuk pengguna Windows 10 itu kalian bisa setting langsung di pengaturan Karena di pengaturannya itu sudah ada Bisa kalian taruh ke tengah, bisa kalian taruh di pocok kiri Tapi kalau untuk Windows 10 sendiri itu tidak ada Justru kita itu harus setting sendiri atau setting manual di text bar-nya Oke, sekarang kita masuk saja ya Nah, jadi untuk cara yang pertama itu kita itu harus setting manual untuk text bar-nya Nah, caranya bagaimana? Jadi kalian di text bar ya atau di paling bawah ya ini pokoknya Klik kanan, pastikan untuk local text bar itu centangnya dihilangkan Ya, jadi nanti untuk hasilnya seperti ini centangnya hilang Jika sudah selesai, kalian pergi ke toolbars Kemudian kalian pilih link Ya, link Lalu kalian tinggal pilih Nah, nanti untuk hasilnya seperti ini ya text bar kalian Kemudian yang selanjutnya di bagian pocok bawah kanan Di sini ada tulisan link Kemudian di samping kirinya link ini kita bisa tarik ya Nah, ini kita bisa tarik Nah, kalau kalian bisa tarik Kalian tarik ke kiri terus sampai sini Lalu kalian tarik lagi paksa Nah, nanti untuk hasilnya seperti ini ya Jadi aplikasinya pindah ke kanan ya Kemudian untuk aplikasinya ini kalian juga tarik Tarik ke tengah Hop, ya seperti ini Ya, nah ini untuk icon text bar nya sudah berada di tengah Tapi kita perlu mempercantiknya lagi Karena di sini ada tulisan link Ya, di mana mungkin kebanyakan orang-orang tahu ya caranya Oh, ada link, ada tulisan link ya Cara menyembunyiinnya Kalian tinggal klik kanan aja di samping kanannya link Kemudian kalian hilangkan centangnya show text Kemudian show title nya kalian hilangkan centangnya Jadi untuk hasilnya seperti ini Show text, show title Keduanya ini centangnya sudah hilang Nah, kalau sudah selesai seperti ini Kalian klik kanan pada text bar Lalu local text bar nya kalian nyalain Nah, jadi nanti untuk hasilnya seperti ini ya Jadi untuk aplikasinya Untuk icon nya itu sudah berada di tengah Jadi pastikan untuk local text bar nya Kalau sudah selesai di centang lagi ya Biar tidak berubah-berubah ya Nah, ini untuk cara yang pertama Dan menurut saya ini simple banget Nah, kemudian Untuk cara yang kedua disini Kita memakai program ya Jadi program pihak ketiga Jadi kalau kalian penasaran Kalian tinggal kunjungin aja Link download program nya di deskripsi di bawah ya Kalian tinggal klik link nya Kemudian kalian tinggal download Dan untuk website download nya itu kan Lewat media fire dan satunya zip share Jadi seharusnya gampang ya Kalau sudah selesai kalian download Kalian tinggal klik kanan Extract here Ya, kalian extract here aja Kemudian nanti ada foldernya ini Lalu kalian tinggal buka aja Kemudian disini kalian tinggal extract lagi aja Jadi disini gue bikin RAR Biar aman ya Kalian tinggal klik kanan extract here lagi Nah, jadi disini nanti ada program nya Nah, jadi ini untuk program nya sebenarnya aman Dan gue jamin 100% tidak ada virus Ya, kalau kalian ada yang bilang virus itu Pasti hoax ya Atau salah karena ini aman banget Nah, jadi caranya kalian tinggal klik kanan Lalu pilih run as administrator Ya, jadi center tax bar nya kalian tinggal klik kanan Pilih run as administrator Nah, nanti otomatis center tax bar itu bakal langsung berjalan di latar belakang Atau di background Nanti untuk icon nya bakal pindah ke tengah Nah, kalau sudah selesai Kalian bisa lihat di kanan pojok bawah Itu ada icon si center tax bar Kalau kita klik Bukan di klik ya Kita klik kanan Itu dia ada ini ya Ada scan for screen Start with windows Exit Nah, kita kan maunya setiap kita nyalain komputer atau laptop kita Untuk icon nya langsung di tengah nih Nah, jadi kita perlu klik start with windows Jadi nanti biar start with windows itu ke centang atau nyala Nah, kalau sudah seperti ini Ketika kalian matiin komputer atau PC laptop kalian Lalu kalian nyalain lagi Nanti untuk icon nya sudah fix di tengah ya Jadi, gimana menurut kalian? Mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua? Well, kalau gue sendiri jujur pakai yang cara kedua Karena menurut gue ini program nya sangatlah bagus ya Dan jujur banget gue baru menemukan program seperti ini Dan gue harap ke depannya bisa menemukan program-program lain Yang bermanfaat bagi windows kita Ya, oke Oke, jadi video tentang cara memindahkan icon text bar ke tengah pada PC Tentu saja, sampai di sini dulu Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe Like dan share video ini Dan terima kasih banyak pada tuan-teman sudah subscribe Like dan share video ini ya, oke Oke, video ini sampai di sini dulu Di tunggu next video ya Da-da Da-da Sub indo by broth3rmax